Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan soleha Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat Dan tetap semangat untuk pembelajaran hari ini Ayo anak-anak sebelum kita mulai pembelajaran Jangan lupa membaca doa dan kita awali dengan membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim Materi kita untuk hari ini adalah Tema 4, hidup bersih dan sehat Subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah Pembelajaran ke 6 Ayo semangat ya anak-anak belajarnya di rumah Ayo anak-anak sekarang kita membaca Bacalah teks berikut ini dengan nafal dan intonasi yang tepat Sekolah Adiwiata Sekolah Adiwiata merupakan salah satu contoh lingkungan sekolah yang bersih Untuk menjadi sekolah Adiwiata, sekolah harus bersih Tidak hanya itu, sekolah juga harus rapi dan indah Oleh sebab itu, pekarangan sekolah harus dikelola dengan baik Sekolah Adiwiata tempat yang nyaman untuk belajar Di halaman sekolah biasanya terdapat taman yang indah Ada juga pohon yang rindang untuk berteduh dan belajar Di setiap tempat disediakan tempat sampah Hal ini bertujuan agar siswa tidak membuang sampah sembarangan Di sekitar sekolah juga dipasang slogan Slogan itu berisi imbauan agar siswa hidup bersih dan sehat Semua sekolah ingin menjadi sekolah Adiwiata Setelah membaca teks bacaan tersebut Informasi apa yang kamu peroleh dari isi teks di atas? Ya, informasi tentang sekolah Adiwiata Yang merupakan tempat nyaman untuk belajar Karena terdapat taman dan tidak ada sampah Coba kalian temukan informasi yang lainnya Ayo anak-anak selanjutnya kita mengamati Amatilah gambar berikut ini dengan teliti Apa isi gambar tersebut? Gambar tersebut menunjukkan Suasana lingkungan halaman sekolah Yang bersih, tidak ada sampah Dan tertata rapi Bagaimana dengan lingkungan sekolah kalian? Apakah sama seperti gambar tersebut Yang tidak ada sampah Banyak pepohonan Dan terlihat nyaman untuk belajar Anak-anak Cara agar pekarangan sekolah kita tetap bersih Yaitu Membuang sampah yang berserakan Menyapu pekarangan sekolah setiap hari Menyerami tanaman Dan mencabuti rumput-rumput liar Selanjutnya Ayo kita menulis Tuliskanlah hasil pengamatan kalian Pada kolom berikut Bagaimana cara menjaga pekarangan sekolah Agar kita bersih Tuliskanlah dengan rapi Bagaimana cara-caranya Tulis di buku paket Halaman 98 Semua warga sekolah bertanggung jawab Menjaga kebersihan sekolah Semua warga sekolah harus menunjukkan sikap hidup dalam kebersamaan Hidup dalam kebersamaan merupakan wujud dari persatuan Hidup dalam kebersamaan banyak manfaatnya Sebaliknya Tidak hidup dalam kebersamaan juga ada akibat buruknya Ayo anak-anak Coba kita sebutkan apa saja akibat tidak ada persatuan di sekolah Dan apa saja manfaat jika kalian bersatu di sekolah Manfaat yang pertama Akan terciptanya persatuan dan kesatuan Lalu manfaat yang kedua Tidak ada pertengkaran Dan manfaat yang ketiga Kalian akan memiliki banyak teman Manfaat yang terakhir Akan tercipta suasana yang rukun Lalu apa saja akibat jika tidak ada persatuan di sekolah Akibatnya akan terjadi pertengkaran Nanti dijauhi teman Persahabatan menjadi renggang Dan suasana menjadi tidak rukun Coba anak-anak kalian baca kembali manfaat dan akibatnya Kalau sudah kalian salin ke dalam buku paket kalian masing-masing halaman 99 Anak-anak Coba carilah satu contoh kegiatan yang mencerminkan kebersamaan dengan teman di kelas kalian Seperti Edo dan Dayu Ketika bergotong royong Mereka mengangkat meja bersama-sama Coba kalian amati meja yang diangkat Dayu dan Edo Bagaimana bentuk permukaan meja tersebut Permukaan meja tersebut Seperti bangun persegi Coba perhatikan gambar berikut ini Permukaan meja tersebut Membentuk seperti bangun persegi panjang Persegi panjang dapat dibentuk menjadi pola tertentu Persegi panjang membentuk pola dengan bangun datar yang lain Coba perhatikan gambar berikut ini Berikut ini adalah pola bangun datar persegi panjang dan segi 5 Coba perhatikan gambarnya Jadi polanya persegi panjang dan segi 5 Kalian tinggal mengikuti pola selanjutnya Yaitu persegi panjang kemudian segi 5 Baik anak-anak sekarang ayo kita berlatih Tentukanlah bentuk bangun datar selanjutnya Sesuai dengan pola-pola berikut ini Kalian kerjakan di buku paket halaman 101 dan 102 Agar terlihat rapi gunakanlah penggaris dan diberi warna supaya senada Selamat mengerjakan anak-anak ibu yang sole dan soleha Harus tetap semangat ya Alhamdulillah Terima kasih anak-anak sole dan soleha Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya Tetap semangat ya belajar di rumah Jangan lupa tugasan dikerjakan Mudah-mudahan materi pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kalian Ibu akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton